Raffi Ahmad dan Gading Martin sedang bersiap untuk bersaing. Dalam persaingan tersebut, mereka akan membawa media masing-masing dalam ajang Spottainment Media Class. Kelaran pertama Media Class akan mempertemukan dua perusahaan besar milik Gading dan Raffi. Kedua perusahaan besar itu ialah Kui Media Group dan Rans Entertainment. Nantinya akan ada sejumlah pertandingan seperti basket dan dog day ball. Tak hanya itu, dalam ajang tersebut akan menyajikan permainan tradisional seperti bentengan. Raffi Ahmad mengaku ingin menjadikan ajang tersebut sebagai tempat untuk silaturahmi. Sebab baik Raffi dan Gading akan membawa daratan artis ternama. Dalam ajang Media Class, setiap media yang berpartisipasi nantinya akan diminta untuk mengirimkan satu tim. Nantinya perwakilan tim dari setiap media tersebut akan bertanding dalam tiga permainan yang berbeda untuk meraih gelar juara. Rencananya, Rans Entertainment akan menghadirkan tim yang terdiri dari Raffi Ahmad, Hasan Aldirurus, Alsyad Ahmad, Timas Ahmad, dan Bella Tanesia. Sedangkan Kui Media Group akan menghadirkan Gading Martin, Silgalel, Erika Carlina, Ferrer Bramasta, dan Wendy Walters. Diketahui, acara Media Class akan digelar pada Sabtu 15 Oktober 2022 mendatang. Acara tersebut akan diadakan di Mahaga Square, Kelapa, Gading. Pertandingan itu akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantinya acara Media Class juga turut dimeriahkan oleh sejumlah musisi, mulai dari Iwaka, Adhito Pramono, hingga JKT48. Iya, mungkin teman-teman juga udah lihat juga, kita udah skill juga di IG Kui Media Group. Ada dodgeball, ada benteng. Mudah-mudahan teman-teman masih pada ingat ya, main benteng. Anak-anak yang sekarang gak tau deh, yang murung-mur sekarang. Cuman benteng tuh legend banget. Dan kita, benteng, ada dodgeball, dan juga ada basketball. Oke, nah, kenapa di pilihnya benteng? Iya, tadinya mau kuda, benteng-benteng, kuda, setiap. Maha ya, kalau gitu ya. Gak main benteng, karena itu tadi, kita akan bernostalgia sedikit, permainan sedikit, ngampung zaman dulu kita sekolah di SD itu main benteng. Tapi main benteng itu kan selain seru, itu juga sportifitas juga, grup juga. Jadi kita akan melihat kekompakan sebuah tim. Jadi, ini tiga-tiganya, bukan orang-orang individual, tiga-tiganya kita akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kita akan melihat seberapa kuat yang istri kalian membangun sebuah tim. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.